Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin unboxing kalian lihat RGB tipenya WS2811 powernya 14 Watt per meter pixelnya 20px 60 led ini 60 led per meter PCBnya warna hitam panjangnya 5 meter ini saya dapatkan harganya menurut saya mahal sekitar Rp190.000 oke ini akan saya gunakan sebagai penerangan ruangan kalian lihat bedanya tipe 2811 1 IC menangani 3 RGB dan bisa dipotong per 3 RGB maksudnya per IC oke untuk tipe lainnya nanti akan saya perlihatkan kemudian untuk kontrolnya saya beli yang tipe ini ini juga menurut saya cukup mahal ini saya dapat sekitar Rp170.000 kalau nggak salah Oke saya coba isi lihat dalamnya ini juga saya kenapa beli ini karena sekalian ingin belajar dan memahami ini Oke pembagiannya sepertinya ini untuk audio ini untuk output red ini ini untuk input ada obeng kecilnya sepertinya untuk ini kurang tenaganya kalau pakai ini Oke kalian perhatikan perhatikan ini untuk input 5-24 volt jadi penggunaan tegangan ini tergantung led yang kita gunakan bila kalian menggunakan led 24 pastinya menggunakan input 24 bila limang menggunakan 5 volt Oke lini ini klop ini pcc Oke kita lihat saja data-data yang penjual cinanya langsung Oke saya tunjukkan dahulu macam-macam led agar kalian paham Oke kalian lihat ini tipe-tipenya banyak yang saya beli ini WS2811 12 volt ini maksudnya satu IC menangani tiga led seperti ini ada yang 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 saya beli yang hitam persis seperti ini dan waterproof jadi dalam membeli kalian perhatikan tegangannya dan banyaknya IC harganya ini hampir Rp300.000 bila kalian menggunakan memilih yang satu IC satu IC satu led Oke jangan sampai salah Bro saya kebawah kalian lihat jenis-jenisnya banyak sekali dan ini spesifikasinya dayanya Hai tidak diperlihatkan disini Hai garansi 23 tahun Hai kalau nggak salah dayanya per meter 10 Watt ini tidak ada Oke kalian lihat di sini gambar lebih jelas tipe-tipenya Oke kemudian kontrolernya yang saya beli tipenya ini karena menurut saya ini paling lengkap Hai kalian lihat fiturnya wireless red ada 180 macam Hai tegangan 5-24 maksimum 2048 pixel Hai kemudian Hai dayanya sekitar 20 miliampere sampai 130 miliampere sangat irit ini Oke kalian lihat ini sebetulnya untuk yang Hai eh musik nanti akan saya buat Hai ke indikator abar musik Hai ke kalian lihat keterangannya lebih jelas ground data clock dan VCC ini khusus 5 volt jadi di luar 5 volt kalian gabung plusnya ke input kalian lihat tipe-tipe lednya yang dapat digunakan dengan modul ini Hai ke cara pasangnya kalian perhatikan Hai ini untuk tipe yang tiga kabel Hai yang seperti saya punya tapi ini 5 volt jadi VCC nya ambil disini Hai kemudian ini Hai ini bila musik benar ini ke amplifier 1 Hai ke Hai ya seperti ini yang saya pasang karena 12 volt positifnya kita ambil di input jangan sampai salah Hai ini yang saya coba Hai ke yang lainnya bisa kalian lihat Oke nanti kita coba saja Hai 30 musik sinkronus Hai ini kelengkapannya sangat lengkap menurut saya Hai ke kita praktek saja Oke saya coba dengan barcode apakah bisa coba aplikasinya apakah bisa ya bisa dikenal saya coba buka Google Play install Hai Oke aplikasinya bisa kita coba saja karena saya juga sedang belajar kita coba buka kita coba buka oke Oh tipe rgminya langsung ada Hai kenapa enter Oh di pilihnya Oh di pilihnya 2811 tentunya pilih sesuai rgb ini banyak pilihan memang nantikan saya tunjukkan tabelnya Oke saya perlihatkan dahulu oke karena saya menggunakan 2811 jadi yang digunakan ground data hanya ground dan data saja ini enaknya masang net kalau terbalik tidak rusak hanya tidak menyalah saja jangan khawatir maksudnya jangan khawatir terbalik kalian pasang saja oke sudah kuat karena VCC hanya untuk 5 volt jadi inputnya saya gabung saya inputnya karena menggunakan 12 volt ingat bro ini 12 volt oke kita periksa dahulu nanti salah benar 12 volt sampai sambung dahulu oke sudah saya pasang ini musiknya ini ke amplinya oke saya pasang saja kemudian saya nyalakan saya buka aplikasinya oke kemudian bluetoothnya tipenya ini drb yang saya pilih WS2811 segmennya satu ini merupakan banyaknya baris karena ini satu saya buat satu sudah saya buat 150 saja oke bila warnanya tidak cocok dengan aplikasi ini artinya saya ulang antara segmen dan piksel ini tidak pas bisa kalian rubah-rubah kalian coba saja saya pakai ini saja auto ini semua ada 180 gerakan cukup banyak kalau kita pilih auto oke oke sepertinya mantap bergerak terus oke bro kemudian saya coba saya coba music saya lari ke youtube tidak usah didengar saya nyalakan saja musik saya lihat saya coba pause pause saya coba nyalakan lagi ya mantap bro oke bro mantap untuk aplikasi lainnya tunggu saja video berikutnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati